Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan membahas tentang perkembangan aplikasi berbasis internet. Jadi di arah digital sekarang atau era industri 4.0, jadi perkembangan aplikasi berbasis internet ini sangat berkembang pesat. Salah satunya yaitu dengan lahirnya baik itu e-commerce, kemudian macam-macam. E-commerce-e-commerce yang ada di Indonesia, maka perkembangan internet itu semakin berkembang pesat. Dengan lelahirnya yaitu teknologi informasi itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan tentang pendahuluan. Jadi aplikasi berbasis internet yang tersedia saat ini sudah banyak dan akan terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Salah satunya dengan lahirnya website-website baru, kemudian situs-situs itu bisa berbasis web, bisa berbasis android. Salah satunya diimbangi dengan lahirnya kemajuan teknologi informasi. Maka perkembangan internet semakin hari, semakin tahun, maka akan berkembang semakin pesat. Jadi aplikasi-aplikasi berbasis internet ini kemudian digunakan dalam berbagai bidang. Seperti bidang akademis, militer, medis, media masa, dan berbagai sektor industri lainnya. Contohnya misalnya di bidang akademis, dengan perkembangan aplikasi berbasis internet, maka dunia pendidikan itu semakin maju. Salah satunya yaitu bisa, yang dulunya adalah perkulian tatap muka dengan kemajuan teknologi informasi, atau salah satunya internet, maka perkulian bisa dilakukan melalui daring atau kelas jarak jauh. Via zoom, melalui video pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian di bidang militer, medis. Contohnya di medis ini adalah ketika kita mau melihat rekam medis kita, misalnya penyakit kita, kita bisa menggunakan di dunia medis ini, CT scan, kita bisa mengetahui penyakit-penyakit apa yang ada pada diri kita. Kemudian media masa. Media masa yang dulunya adalah media yang konvensional, Dengan adanya teknologi informasi, maka media ini, media masa ini bisa melalui iklan digital, iklan baik melalui web, melalui video, dan sebagainya yang berbentuk digital. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya itu penjelasan tentang definisi dari perkembangan aplikasi berbasis internet. Jadi perkembangan aplikasi berbasis internet yang tersedia sekarang sudah banyak dan berkembang atau bertambah seiring dengan perkembangan teknologi yang ada pada internet itu sendiri. Kita mau berbelanja, tidak harus keluar. Bisa melalui belanja online. Kalau dulu kita naik ojek harus ke pangkalan ojek, naik angkot harus ke pangkalan angkot. Sekarang ada namanya Grab. Nah itu salah satu kemajuan tentang teknologi informasi dalam hal ini, yaitu dalam perkembangan aplikasi berbasis internet dengan lahirnya teknologi informasi. Maka muncullah aplikasi-aplikasi berbasis internet lainnya. Baik Grab, website-website lainnya seperti e-commerce, e-business, kemudian e-government, dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu dasar-dasar menggunakan aplikasi berbasis internet ya. Dasar yang pertama yaitu mengakses aplikasi berbasis internet ini membutuhkan persyaratan spesifikasi ya. Jadi spesifikasi minimal ini ditujukan agar kinerja akses internet tidak berada di bawah standar. Oke. Oke, kemudian macam-macam software untuk mengakses internet ya. Ada namanya software sistem operasi ya. Ada Microsoft Windows versi 95, 97, 98, 2000 ya. Sampai dengan Windows 10 ya, Windows 9, kemudian Linux versinya ada Open, ada Mandriva, ada Egos ya. Kemudian ada Kacintos ya, atau Mac OS 8 ya, Mac OS 9, Mac OS X ya. Kemudian ada software sistem operasi Android ya, ada CapCheck ya, ada Download ya, dan sebagainya. Ini bisa dilihat. Nah ini adalah beberapa software sistem operasi. Kemudian beberapa software aplikasi ya, ada aplikasi web browser, ada Internet Explorer ya, Mozilla, Opera, dan sebagainya. Kemudian aplikasi opsional ya, head-onnya, ada aplikasi email. Ya, ada web-based mail ya, PopMile, dan email forwarding ya. Nah ini adalah penjelasan software aplikasi. Kemudian yang termasuk dalam software aplikasi yang lainnya, ada aplikasi chatting ya, baik WA, Twitter, Telegram ya. Kemudian YM, Facebook, Instagram ya, dan sebagainya. Kemudian ada software aplikasi telepon video calling ya. Ada YM, ada Skype, Facebook video calling ya, dan sebagainya. Zoom, Meet ya. Kemudian ada aplikasi pengolahan download ya. Ada IDM atau Internet Download Manager, ada Download Asclarator ya, Plus ya. Atau disingkat dengan DAP dan Flashgate ya. Oke. Kemudian masih lanjutannya, yang ketiga adalah aplikasi media sosial. Ya, baik Facebook, Instagram, WA, Twitter, Telegram, dan sebagainya. Nah itu termasuk dalam aplikasi media sosial. Yang keempat adalah software utility ya. Yaitu antivirus ya, anti-malware ya, software office ya, dan sebagainya. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu penjelasan kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu, kata Internet pada masa sekarang sudah tidak asing lagi bagi semua kalangan di dunia ini. Semua manusia butuh Internet. Baik itu untuk browsing, untuk chatting, untuk lihat video, kemudian untuk mencari referensi, untuk bisnis, dan sebagainya. Ya, jadi semua manusia membutuhkan, ya, membutuhkan aplikasi berbasis Internet itu sendiri ya. Gitu. Jadi Internet ini dapat berdampak positif atau negatif sesuai dengan penggunaan Internet itu sendiri, tergantung dari kita. Kegunaannya itu apa. Bisa dikatakan baik apabila si pengguna atau user ini, Internet itu mencari informasi tentang pengetahuan-pengetahuan yang ada pada Internet. Misalnya ketika untuk belajar, kita bisa browsing ya, tanya sama Pak Google, ya, kalau nggak tahu, ya, gitu. Cari buku, ya, atau nonton video pembelajaran, ya, yang guru atau yang dosen sampaikan, gitu. Mengerjakan tugas dari dosen, ya, kita bisa cari referensi di Google. Oke, kemudian kesimpulan yang kedua, Internet connection, networking, atau yang sering biasa disebut dengan internet, ya, adalah suatu jaringnya yang terhubung menggunakan standar sistem global, ya, atau dunia sebagai pertukaran paket untuk melayani berjuta-juta atau lebih orang-orang atau user atau pengguna yang menggunakan internet. Jadi kita bisa berkomunikasi, ya, tidak cuma satu benua atau satu pulau, ya, kita bisa cari informasi, ya, itu melihat misalnya negara Jepang itu seperti apa, ya, kita melihat budayanya, pendidikannya, teknologinya, ya, kita bisa melihat melalui internet, ya, tidak harus ke sana. Kalaupun ada uang lebih, mau ke sana, ya, nggak masalah, ya, mau liburan, gitu, ya. Oke, itu penjelasan tentang internet. Oke, demikian untuk pemaparan materi hari ini tentang perkembangan aplikasi berbasis internet, ya. Kalau ada-ada kurang jelas, nanti kita bisa sharing atau diskusi, ya, di classroom-nya atau di WA-nya, ya, ataupun mau komen, ya, di channel YouTube Bapak boleh, kami persilahkan. Ya, oke, demikian pemaparan materi dari Bapak, Wabila Taufik Walidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!